Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat Bersama saya Brikpol Intan Anansi Tim dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Forensik dan Mida Kolegal Indonesia atau PDFM Merilis hasil ekshumasi yang dilakukan terhadap kasus kematian Afif Maulana 13 tahun di Markas Polresta Padang Sebelumnya Afif merupakan korban yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Kuranji Padang Sumatera Barat pada Juni lalu Analisis dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang dicocokkan dengan berbagai kronologis, tempat kejadian, dokumen, serta keterangan dari Polresta Padang, Lembaga Bantuan Hukum Padang, serta Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi Ketua Tim Ekshumasi FDFMI AD Firman Syah mengemukakan berdasarkan analisis bukti-bukti, Afif meninggal karena terjatuh dari ketinggian 14,7 meter Penyebab kematian almarhum adalah cedera berat di beberapa area, terutama di bagian pinggang, punggung, dan kepala yang menyebabkan patah tulang di bagian belakang kepala dan luka serius pada otak Ini adalah hasil dari cedera tumpul yang terjadi akibat jatuh dari ketinggian Tim forensik juga tidak menemukan kesesuaian antara luka di tubuh Afif dan dugaan adanya penganiayaan sebab tidak ada luka di bagian kepala Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!